Intro Kita akan memulai Suci The Rast Of Hotman Paris Dengan komika yang pertama mas Komika yang pertama ini adalah komika dari Makassar Kita sambut bersama-sama ini dia Arief Brata Boleh minta tepuk tangannya dulu Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Arief Brata Temannya Mas Aris Selamat datang Bang Hotman Paris Saya jujur suatu kehormatan Saya bisa merosting Bapak Hotman Paris disini ya Tapi saya takut juga Takutnya kenapa? Karena kemarin ada kejadian Will Smith menampar Chris Rock Ya kan? Tau ya Itu dia tersinggung Di roasting Sementara ini Bapak Hotman Paris Yang saya roasting begitu Sekuat-kuatnya pengacara saya Saya tetap kalah Pasti Dan kalau misalkan beliau tersinggung Mau menampar Cincinnya kan besar-besar Iya kan? Kan kalau misalkan sendak lucu ditampar Lesung pipi saya banyak teman-teman disini Jadi mohon doanya ya teman-teman Saya mulai aja Bapak Hotman Paris apa kabar? Baik Baik Sehat Pak? Sehat? Tidak main TikTok Kadang ya? Siap saya bisa kok joget pargo Bisa saya? Bisa Bapak Hotman Paris ini teman-teman adalah pengacara kondang Pengacara yang dijuluki pengacara 30M Itu saya lihat dari infotainment ya Katanya 30M Infotainment itu yang hitungin sendiri Karena stylenya beliau Bayangkan coi Jazznya 20 juta Celana 10 juta Muka Seikhlasnya Masih aman sejauh ini Masih aman Lanjut Baiklah mari kita lanjut Sudah ada sesetat senyum tipis disitu tadi Sudahlah aman berarti 30 juta dan yang saya tahu saya ya Beliau pernah diwawancara di infotainment begitu katanya Sepatunya itu seharga Honda Jazz Ya Allah sepatu seharga Honda Jazz Yang titik-titik itu gitu Ya Allah pantas mahal titik-titik Honda Jazz semua itu Itu mahal itu Dan katanya Bang Hotman Paris ini Yang paling nyentrik itu adalah stylenya Ikonik begitu Dari gaya tangannya begini Tau kan Saya lagi di Kopijoni Di Kopijoni ini Saya bersama adik-adik Ucok-ucok siapa Begitu-begitu itu khas Dari bapak beliau ini Goyang-goyang tangan Nah yang saya pikir itu Karena saking khasnya itu Masyarakat juga bisa parodikan ini Orang tahu kalau gerakan tangan ini Hotman Paris Cerdas sih betul-betul cerdas Karena itu dipikirkan teman-teman Mungkin waktu awal-awal jadi pengacara Dia pikir bagaimana ya biar bisa beda Dia mulai tuh Gerakan apa ya yang beda Jadi awalnya dia begini Kalau begini Kayak padut Begini kayak Jonsina Begini kayak Abel Cobra Baru dia dapat yang begini Itu Kasih tepuk tangan dulu Iya begitu Identik bagianya Dan yang paling kita tahu teman-teman Bang Hotman Paris ini Asisten pribadinya cantik-cantik Wih Mulus sekali Putih kayak tembok orang kaya Dan katanya ini Asisten pribadinya tuh banyak sekali Banyak ya Saking banyaknya itu Kalau pulang kerja kayak bubaran pabrik Rame sekali tuh Ada yang nunggu damri Ada yang dijemput motor fixen Dan yang paling saya tahu Dari Bapak Hotman Paris itu Walaupun dia Banyak berfoto sama cewek-cewek Dia sayang keluarga Sayang sekali Saya dengar langsung dari Youtube Anaknya sendiri yang ngomong ya Waktu kecil Ayah itu sudah mengajarkan kita Menjadi pengacara Jadi teman-teman Saya kasih tahu ini ya Anaknya sendiri yang bilang Waktu kecil itu Kalau misalkan Hari Minggu atau hari apa Diajak ke pengadilan Anaknya diajak ke pengadilan begitu Anak kecil lain diajak ke Taman Sapari Ini ke pengadilan ya kan Kalau anak kecil lain kan Itu ada jara apa tuh Lehernya panjang Kalau anaknya Bang Hotman Itu tuh tuh Ada koruptor tuh Tuh Tangannya panjang Masih aman Sedikit lagi Sedikit lagi teman-teman Saya itu bingung Kenapa sih Bang Hotman Masih mengambil Yang kayak begini tuh Di roasting Kalau mau terkenal untuk apa Sudah terkenal juga Ya kan Apa yang dicari Musuh Sudah banyak Musuh sudah banyak Lamborghini juga banyak Tapi yang paling sering dipakai Yang orange Sisanya disewakan katanya Iya dan Kata Bang Hotman Paris Dari semua Dari semua bit saya cuman di Serigala Makang Kangkung Assalamualaikum Oke Itu dia Ari Brata Ari Brata teman-teman Silahkan Komentarnya Boleh berdiri Boleh berdiri Jangan terbang yang penting Aku sih gak merasa di roasting tadi Karena sebagian besar yang diomongin itu benar Ini gua ajarin lu nih Bahwa kalau mau terkenal dan harus berani tampil beda Itu yang paling utama Makanya aku selalu tampil beda Saya tidak ada yang pakai yang palsu Tuh gua bilangin sama lu nih Saya percaya pak Memang asli semua Beli nih Sam Elysee Paris Paris Harganya 70 juta Ini baru datang dari Paris juga Lo butong Lo butong Lo tau gak lo butong Jangan lo butong Lo butong Yang kedua mengenai istri Oke Gua mau bilang sama kalian Saya memang melakukan kesalahan sebagai laki-laki Tapi kesalahan saya 10% Kebaikan saya 90% Kemarin di mall CP hampir setengah mongolnya berbaris minta foto Kalau di club Kadang-kadang istri saya yang moto-in Dia yang video-in Ya Karena dia udah tau memang fansnya banyak banget Saya kaya apapun kamu Kalau kau nyimpan wanita menjadi simpanan tetap Itu akan jadi beban Jangan lupa itu Dodol Oke Terima kasih Hotline Paris Hotline Paris Hotline 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 Hotline